Intro Nabawi TV, official media Al-Habib Ali Al-Jufri, Rihlah Da'wah Indonesia 2019 Rabu 4 Desember 2019, setelah menyelesaikan Rihlah Da'wah di Jawa Timur, Habib Ali Al-Jufri melanjutkan acara di Jawa Tengah. Pukul 25 waktu Indonesia Barat, Habib Ali Al-Jufri bersama rombongan tiba di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Kedatangan Habib Ali Al-Jufri disambut oleh jajaran kampus UIN Wali Songo. Dan tak ketinggalan wakil gubernur Jawa Tengah, Tachi Yassin Maimun Zubair juga menyambut kedatangan Habib Ali Al-Jufri. Lalu beliau mengisi dialog dan bedah buku di auditorium kampus UIN Wali Songo. Yang dapat menentukan ini baik atau buruk, ini salah, ini tidak salah, atau benar, atau salah. Dan kemudian ketika dia moderat di dalam moralnya, Dia tahu bahwa sebenarnya jujur itu baik, bohong itu buruk. Dan kemudian amanat itu sangat dianjurkan dan khianat itu sangat dijauhi bahkan dibuang. Dan kemudian rahmat dan kasih sayang itu sangat disayangi, sangat dicari, dan sangat disukai, dan kekerasan itu sangat dipencing. Pagi harinya, Kamis 5 Desember 2019, Habib Ali Al-Jufri melakukan kunjungan kekediaman Habib Umar Al-Mutohar. Dalam kunjungan ini, Habib Ali Al-Jufri disambut oleh kiai-kiai yang turut hadir dalam acara ini. Salah satu kiai yang hadir adalah Kiai Haji Anwar Mansyur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri. Dalam ceramah agamanya, Habib Ali Al-Jufri yang diterjemahkan oleh Habib Soleh Al-Jufri dari Solo. Dan Sayyidina Hussain adalah merupakan kakek moyang dari Wadi Somo, yang mana kita tahu bahwa Wadi Somo merupakan percikan dari cahaya yang dimiliki Sayyidina Hussain. Di akhir acara, ditutup doa oleh Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf dari Kudus. Siang harinya, Habib Ali Al-Jufri mengisi seminar dan dialog interaktif di Universitas Negeri Semarang. Takwa, menghidupkan takwa, rohmah, dan keindahan hati generasi milenial untuk keselamatan bangsa dan kemaslahatan umat manusia. Dalam acara ini, Habib Ali Al-Jufri menyampaikan pidato persatuan dan kemanusiaan yang diterjemahkan oleh Habib Ali Ridho, Maulah Hela, Nabawi TV melaporkan. Kalian ini ya khalifahnya Allah di buminya. Oke, dirikan khilafah islamnya di dalam diri kalian sendiri. Dirikan di dalam akhlak kalian, moral kalian, interaksi kalian di dalam masyarakat kalian. Dirikan itu di dalam menjaga lingkungan, dirikan itu di dalam menunjukkan denotasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kun khalifat Allah fitah khasusik. Jadilah kalian ini khalifahnya Allah di dalam bidang kepakaran kalian. Terima kasih telah menonton.